Keberpihakan pada kebenaran atau pembenaran. Saudaraku, kebenaran, truth, dan pembenaran, justification, selamanya tidak akan pernah bisa dipertemukan dan dikompromikan. Setiap orang harus memiliki sikap yang tegas terhadap salah satu dari kedua hal tersebut, berpihak pada kebenaran atau pembenaran. Orang yang berakal tentu akan berpihak pada sebuah kebenaran. Belakangan ini sering kita jumpai orang yang hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Malah menyalahkan kebenaran bahkan terkadang mencampur aduk kebenaran dan kebatilan, talbis al-haqwa al-batil agar seolah-olah nampak benar. Orang yang mencari kebenaran akan mulai dengan meragukan apa yang ia yakini. Ia berusaha berpikir terbuka dan objektif, serta tidak bersikap defensif. Orang yang mencari kebenaran selalu bersemangat terhadap informasi baru, berusaha memahami pendapat dan sudut pandang orang lain, serta melakukan garis bawah cek and recek garis bawah terhadap suatu isu. Intinya, memastikan terlebih dulu semua informasi yang ia miliki lengkap dan akurat, baru kemudian menyimpulkan dan menyampaikan pendapat. Ia tidak khawatir berbuat salah karena itu manusiawi, bahkan mengakuinya sebagai bagian dari introspeksi diri. Ia tidak tertarik merendahkan pendapat orang lain karena sadar dirinya belum tentu yang paling benar. Saudaraku, orang yang mencari pembenaran akan mulai dengan meyakini penuh pendapatnya sendiri. Ia sesungguhnya hanya ingin mencari cara agar orang lain setuju. Orang yang mencari pembenaran menyimak pendapat orang lain sekedar untuk tahu bagaimana membantahnya, mengajukan informasi yang mendukung keyakinannya, menyembunyikan informasi yang melawan pendapatnya, memutar opini seolah itu adalah fakta, mengaburkan fakta dengan mengajukan isu lain yang tidak relevan, dan kalau perlu, menyerang pribadi lawan berdebat seolah sang lawan tidak layak berpendapat. Saudaraku, kebenaran akan menentramkan hati. Sementara pembenaran hanyalah akan membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadit diriwayatkan dari Wabisoh bin Mabat. Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, Ia wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menekannya ke dada Wabisoh. Dan bersabda, Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang dadamu. Meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis Riwayat Ahmad Jus 37 Helem 438 0 17.315 Saudaraku, Kebenaran akan bertahan lama. Sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Kebenaran melahirkan kebaikan. Sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan diri. Mempertahankan zona aman dan nyamannya. Pencari kebenaran selalu bermuhasabah. Mengintrospeksi dirinya. Sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis Riwayat Ettur Muzi dan Ibnu Majah Kebenaran terkadang pahit dan tidak sesuai dengan hawa nafsu sedangkan pembenaran selalu mengikuti hawa nafsu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Hadis Riwayat Al-Buhari dan Muslim Kebenaran memiliki tasamuh toleransi, sedangkan pembenaran intoleransi. Pesan sunan kudus tentang toleransi yang dirangkum dalam kalimat. Yensira landep aja natoni. Yensira banter aja ngelancangi. Yensira mandi aja mateni. Jika perkataanmu tajam janganlah untuk menyakiti. Jika jalanmu cepat janganlah untuk mendahului. Jika kamu sakti janganlah untuk membunuh. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat. Sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisap seseorang. Ya Allah tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar dan mudahkanlah untuk mengikuti. Ya Allah tunjukkanlah bahwa yang batil itu batil dan mudahkanlah untuk menjauhinya. Semoga Allah azawajalah mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mencari dan mengikuti kebenaran dalam situasi dan kondisi bagaimanapun untuk meraih ridhanya. Amin Ya Rab. Walahu alam bisawab. Terima kasih.